PEMBUNUHAN SUBANG RABU Ternyata Amalia Mustika Ratu meninggalkan pesan terakhir kepada sang ayah Yosef, sebelum terjadinya kasus pembunuhan yang menimpa Amalia beserta ibunya Tuti Suhartini. Amalia berpesan kepada ayahnya Yosef, bahwa ia sangat berterima kasih dan akan membalas Budi karena sudah dikuliahkan dan selesai kuliah ia mengatakan bahwa ia ingin bekerja untuk membahagiakan orang tua. Ketika mengingat pesan terakhir anaknya, ia mengaku merasa sedih dan sering melamun hingga tangisnya pecah tak tertahan. Ia juga mengatakan bahwa ia selalu teringat oleh istrinya terutama anaknya. Yosef pun mendoakan istri dan anaknya agar diterima amal ibadahnya oleh Allah. Di sisi lain kuasa hukum Yosef, Fajar Sidik mengungkapkan mengenai 11 telepon genggam termasuk 3 milik Amalia, 1 milik Tuti, serta sisa nasi goreng yang dipertanyakan penyidik. Menurut Fajar Sidik hal tersebut merupakan kebiasaan Amalia, saat malam-malam jika Amalia sedang lapar memang sering memesan makanan melalui ojek online. Namun Yosef mengatakan pada saat sebelum terjadinya pembunuhan, Yosef tidak melihat adanya nasi goreng di meja rumah TKP. Ia juga menjelaskan tentang kebiasaan Amel saat makan nasi goreng. Amel juga kalau makan nasi goreng yang dibeli dari online, nasi gorengnya dengan alas bungkusnya diletakkan di piring. Sementara foto yang disodorkan tim penyidik, nasi gorengnya ada di piring tanpa alas bungkusnya, kalau membeli biasanya untuk dimakan berdua dengan ibunya. Tidak pernah makan sendiri, tutur Fajar Sidik. Penyidik juga menanyakan posisi terakhir mobil Alpat milik Yosef. Fajar Sidik memberikan keterangan, saat Yosef hendak pergi ke rumah istri mudanya Mimin, posisi mobil menghadap ke dalam garasi dengan portal yang tertutup. Namun setelah kejadian Yosef melihat bahwa mobil tersebut menghadap ke arah jalan dengan portal terbuka. Dan rumah sudah acak-acakan, bahkan Yosef sempat berpikir bahwa istri dan anaknya diculik. Diduga pelaku berusaha membersihkan sidik jari yang terdapat di mobil. Namun karena pelaku membersihkan sidik jari secara terburu-buru, sehingga di bagian mobil lain masih ditemukan sidik jari pelaku. Menurut pakar forensik Kombes Pol Dokter, Sumi Hastri pelaku sangat pintar menghilangkan jejak. Akan tetapi ia sudah menemukan beberapa DNA yang didapat di sekitar lokasi. Namun ia sulit mengidentifikasi mana sidik jari yang cocok dengan pelaku. Disebabkan rumah TKP sudah terkontaminasi karena banyaknya orang masuk ke dalam TKP, pemeriksaan darah cepat, yaitu 3 hari selesai. Akan tetapi, untuk memeriksa sidik jari di rokok, atau di kursi, pintu, atau mobil, prosesnya lama, tutur Sumi Hastri Tuti Hastri kembali menekankan bahwa publik tidak perlu khawatir pelaku pasti tertangkap karena menurutnya tidak ada kejahatan yang sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like dan komennya.